Hai, selamat datang kembali guys Sekarang kita akan melakukan sulap Sebenarnya adalah sulap yang saya janjikan ke teman saya Oke, langsung aja ya Kita lihat, ini adalah as Oke ya, kita ambil Kemudian kita taruh di tengah Seperti ini Oke ya Kita taruh di dalam Oke, kita taruh di dalam Kita taruh ke kiri Kita taruh di dalam Ini adalah yang saya janjikan mas Bukh korea Sulapnya heret Satu, dua, tiga Tua, dua Bagaimana? Bisa melihatnya? Ya Seperti itu Itu yang saya janjikan di mara ya Seru gue? Ya, seru pun sama ya Oke, sekarang cara kerjanya ya Jadi, mungkin Kalau yang tadi Sebenarnya sih kita persiapkan dari awal Tidak usah orang menyuruh Milih mana-milih mana Tapi kalau kita menyuruh orang Milih mana-milih mana Ya seperti ini Kita pilih satu Dan yang ini Terus Kita taruhnya begini Kita taruh kartu yang kita persiapkan begini Ini ada karetnya Tidak ya Taruh di teman-teman seperti ini Sudah ya Nah Ini malahnya Harus satu Setelah satu Atau Penontonnya Dari depan semua Kalau disamping Akan kelihatan karetnya ini Bawa juga kelihatan Dari belakang juga kelihatan Dan ini kita atur sedikit Ke atas begini Nah, jadi Dari depan karetnya Tidak kelihatan Ketika ini Ditaruh di sini Ingat Kalian harus Degas dulu Kekuatan karetnya Siapa tahu Kutus di tengah jalan Yang tidak enak Seperti ini Kita taruh begini Kita Kita rendahkan tangannya ini Ketika kita Nyawakin begini Oke Ketika Kita mau mulai Atraksinya Ini kita Pekan kuat ya Habis itu kita Lepang sepelan-pelan Bisa lihat Nanti Kartunya akan naik Dengan pelan-pelan Seperti ini Nah Oke ya Seperti itu Nanti kita mempersiapkan ini Kalau tadi Saya tidak pakai Karet yang seperti ini Wah Tadi saya pakai Karet yang Karet yang ini Jadi Saya taruh di tengahnya Seperti ini Jadi ini bukan Karet yang utuh Nah Kemudian Nah Saya taruh begini Jadi Jadi dari belakang Jadi tidak kelihatan Daratnya Dan dari depan Kita atur Seperti ini Jadi tidak kelihatan Daratnya Meskipun Seperti ini Jadi ketika kita Kasih Seperti ini Agak enak Gak begitu kelihatan Kita buka dikit Naik ke atas Ini curus serumput-serumputnya Pak Poker Kortifikasi Oke Bisa dimengerti ya Hanya berbukal karet Hati-hati Jangan sampai Nggak usah kartu Nanti dimarah yang punya kartu Kalau ini kartu saya sendiri Polong-polong Gak apa-apa Harusnya sih Gak sampai seperti ini Karena saya terlalu semangat Aja karetnya terlalu kenceng Kalau saya pakai begini Biasanya sih Gak polong Karena tadi Asal aja Aja ini Oke ya Kalau suka Silahkan like Silahkan share Silahkan komen Selamat menghibur Teman-teman kalian Semua Terima kasih Bye